Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel layar monitor bersama saya Syarizal Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara memunculkan garis berwarna pada printout monochrome Oke, disini saya sudah persiapkan sebuah gambar yang akan kita jadikan sebagai bahan praktek kita Disini akan saya coba perlihatkan contoh gambar monochrome Kita ctrl P, disini sudah diplot sebagai monochrome Kemudian kita window Kita coba preview Nah disini masih semuanya hitam putih Terdiri dari garis berwarna hitam semua ya Oke Sekarang kita akan mengubah Pada jaringan listrik ini Keterangan listrik Kita ubah dengan warna Warna tertentu Bagaimana caranya Disini saya akan mengubah Garis ini Dengan warna merah Pertama kita select dulu Kita select semuanya Oke, kita select Oke, setelah kita select Kita pilih pada bagian sini Color control Kemudian pilih select color Nah Kemudian kita pilih Warna apa yang kita inginkan Misalnya warna Merah ya Warna merah Oke, kemudian Pilih true color Disini kita bisa Mengontrol warna sesuka hati kita Nah Jika warna color 10 ini Artinya ini warna standar Kita harus menggeser Ke bawah sedikit lagi Seperti ini Ketika sudah muncul Warna dengan angka seperti ini Ini berarti warnanya sudah custom Ketika di print Nanti dia Warna Tetap muncul warna merah Bukan warna monochrome Kita klik ok Oke, kemudian Satu lagi Simbol ini Saya ganti dengan Warna biru Caranya juga sama seperti tadi Kita klik Pada color control Kemudian kita cari select color Dan saya ingin mengubah warna Jadi biru Kemudian klik pada true color Kemudian Keser ini Hingga Menjadi Warna custom Oke Kemudian klik ok Oke Setelah itu Kita akan lihat hasilnya Dengan cara klik Control P Kemudian Kita preview saja Oke Langsung preview Ya ini adalah Hasil Kita ubah warnanya Demikian tutorial dari saya Jangan lupa klik like Comment dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan update video menarik berikutnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton